Gelombang corona di Jakarta belum juga meredah sejak libur lebaran. Bahkan Kamis kemarin, kasus penambahan kasus harian mencapai 4.144 orang atau tertinggi sejak 7 Februari 2021. Melihat kondisi ini, Pemprov DKI Jakarta sedianya akan mengambil sejumlah langkah ekstra guna membendung laju penularan virus. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa ia dan Gubernur DKI Jakarta hampir setiap berkoordinasi dengan para ahli, para epidemiolog, dan Satgas Pemerintah Pusat terkait vaksinasi dan penanganan COVID-19. Bahkan untuk penanganan situasi Jakarta saat ini, Forkopimda Jakarta juga telah menerima arahan dari Presiden Jokowi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan percepatan pelaksanaan vaksin agar bisa mencapai 100 ribu per hari dan berharap pada akhir Agustus bisa mencapai 7,5 juta. Selain itu, pengawasan juga terus diperketat hingga ke tingkat RT. Riza juga meminta agar Satgas di lingkup keluarga bisa berjalan sehingga penanganan corona dilakukan hingga tingkat paling bawah. Kasus yang luar biasa pada hari ini kita mengambil langkah ekstra. Hampir setiap hari kita terus koordinasikan, Pak Gubernur bahkan langsung memimpin rapat terkait vaksin, terkait COVID-19. Kami terus berkoordinasi dengan para ahli, para pakar, epidemiologi, dengan Forkopimda, dengan Satgas Pusat, Pemerintah Pusat, bahkan sudah mendapatkan arahan dari Presiden, kita terus melaksanakan apa yang menjadi perintah dan arahan Papa Presiden.